Intro Kita memasuki wilayah KWT Pandana Tangguh Ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Joko, ini arsiteknya Ini ada juga Pak Joko, ini Pak Yusuf Selamat siang Pak Joko Selamat siang Ya, mungkin bisa menerangkan ini karena dengan arsiteknya ini ya Bisa dilokasi untuk menerangkan Pak Joko Ya, jadi kita akan berbincang-bincang dengan Pak Joko Itu membuat semacam sentra waktu Bisa langsung ke lokasi Pak Ini tempat, untuk tempat santai nih Ini juga, ini ada Pak Edirianto, operasi Panili ya, ketua Bos Panili Ini juga Bosnya Betang Rundi ini Nah ini untuk sayuran Pak Ya, jadi lokasi ini adalah Cabai, terong Siapkan untuk bedeng-bedeng sayuran Pak Terutama sayuran lombok, tomat, terong dan lain-lain Ya, bisa langsung lagi Pak Ini lokasi sini ya Ini sudah mulai kita tanam Ini lombok yang sudah mulai kebuah Sedangkan kebuah Pak Tapi ini relatif masih Bipit Nanti kita sulami dengan Ini kalau ada tanaman padi Pak Mungkin bisa diterangkan ini Pak Oh iya Konsepnya Ini bukan kita itu membuat sawah Ini sebenarnya kolamikan Pak Kolamikan ini kita biarkan Untuk nilai Karena nilai relatif kuat tuh Satu-satunya Apa namanya Hidupnya lebih kuat Tanpa oksigen Tanpa air mancur itu Masih bisa berdahan Kalau ini terlalu kotor Pak Ini tumpang sari dengan Bipit padi Sehingga bisa Contoh minapadi Nanti ini juga Mungkin airnya bisa Untuk penyiraman Pak Ya Jadi dari kotoran Terus ini Pak Yang lengkungan belakangnya Pak Nanti rencana untuk apa Pak Oh ini green house Pak Green house Ya Ini green house sederhana kita Ini ada Green house ini Mungkin bisa ditanami Kacang ya Yang merambat nih Pak Masang panjang Tapi Jalunya ada Jai ya Pak Ya jai ya Nanti kita beri paranet Pak Oh gitu ya Ya Terima kasih ini Ini pada kerja bakti apa ini Pak Pembuatan Jalan ini ya Bapak-bapak ini Bapak-bapak ini Bapak-bapak ini Bapak-bapak ini baru mau buat jalannya Ya terima kasih Pak Joko ya Oh iya Terima kasih kembali ya Terima kasih